Halo para sobat gudang desain gak terasa sebentar lagi kita mau masuk bulan ramadhan lagi nih Makanya itu Gede mohon izin ingin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sobat gudang desain yang menjalankannya Gede juga mohon maaf atas segala kekurangan yang pastinya ada saat Gede membagikan video di channel gudang desain ini Nah sekarang kita lihat video yang Gede mau bagikan hari ini yuk kak Kamu pernah lihat gak ada rumah yang sebenarnya tanahnya pas-pasan tapi di bagian dalamnya ada taman sekeren ini Dan gak cuma itu ruangan-ruangan di dalamnya bisa disatukan jadi satu ruangan besar sehingga kalau ada acara gak bingung lagi Apa kabar ketemu lagi dengan Gede ini adalah desain spesial di atas lahan 6x15 meter Yang menjadi unggulan di desain rumah kali ini akan adanya area ruangan keluarga, area ruangan tamu, dan juga area teras yang bisa disatukan menjadi satu ruangan yang besar Apalagi area karpot di bagian depannya juga punya dua opsi loh nanti kita lihat sama-sama ya Kemudian di bagian belakangnya juga akan ada area taman indoor yang diapit dengan ruangan keluarga dan area dapurnya Untuk kamar tidurnya rumah ini akan punya dua buah di bagian depan kiri dan bagian belakang paling kiri rumahnya Punya rumah di lahan terbatas namun bisa tetap nyaman untuk kumpul warang teman dan keluarga Tentunya jadi idaman kita semua ya Contohnya ya seperti desain rumah hari ini nih Rumah yang Gede desain hari ini akan memiliki area karpot yang cukup besar Dan untuk bagian tampak depannya memiliki kesan simpel namun masih elegan ya kak Sekarang Gede akan bacakan data-data rumahnya supaya kalian bisa mulai nabung nih kak Rumah ini berdiri di atas lahan 90 meter persegi Dengan luas bangunan 63 budgetnya dikisaran 270 jutaan ya Ini tentu saja belum termasuk dengan tanah dan interiornya Sekarang kita langsung lihat bagian karpotnya aja yuk Untuk area karpotnya Gede buat dengan ukuran 4x4,5 meter Udah cukup besar deh bisa untuk satu mobil dan satu motor tuh kak Namun untuk agen nasita yang punya dua mobil Kalian bisa perbesar area karpotnya dengan menghilangkan area tamannya Namun kalau tamannya dihilangkan pastikan lantai karpotnya menggunakan pasangan paving block ya Area karpot yang luas juga bisa berguna kalau lagi ada acara di rumah Motor teman kalian bisa tertata rapi di bagian halaman rumah Yang selain membuat motornya aman juga tidak mengganggu tetangga di sekitar rumah kalian Nah sekarang kondisinya Gede kembalikan seperti di awal tadi ya kak yang ada tamannya Rumahnya punya dua akses masuk nih Satu melalui pintu utama yang ada di bagian teras Dan satu lagi melalui taman yang ada di bagian samping karpot Menuju ke bagian pintu sampingnya Nanti kita akan lihat lebih detail ya Untuk area taman yang di bagian depan ini Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 3 meter Nah setelah kita melihat area karpot dan area taman yang di depan Gede mau ajak kalian langsung yuk kita lihat bagian terasnya nih Area terasnya yang merupakan bagian penerima di bagian depan rumah Gede buat dengan ukuran 2 dikali 2,5 meter Cukup besar untuk menerima tamu di bagian luar rumah ya Nah di bagian samping dari terasnya ini Kalau kalian lihat Ada alur sirkulasi yang melalui taman depan Menuju ke bagian samping rumah Menuju ke bagian akses pintu sampingnya ya Pintu samping ini akan langsung membawa kalian ke bagian ruangan keluarganya Nah setelah kita lihat akses pintu masuk kedua ke dalam rumah Dan juga area terasnya Sekarang saatnya Gede ajak Agenda Sista Untuk lihat bagian interior rumahnya kak Sesaat kita masuk ke rumah Gede udah siapin ada satu ruangan tamu Yang bisa kelihatan mewah banget nih kak Padahal lahan rumahnya terbatas Area ruangan tamu ini Gede buat cukup besar loh Ukurannya adalah 2,5 dikali 3,5 meter Namun bukan ukurannya aja yang menjadi keunggulan Ada satu lagi nih kak Gede kasih lihat ya Karena posisinya yang tepat berhadapan dengan area teras yang di depan Kalian bisa gabungkan area ruangan tamu yang di dalam Dengan area ruangan teras yang di luar Menjadi satu kesatuan ruangan yang lebih besar Kemudian dari arah ruangan tamunya Kalau kita mau menuju ke ruangan keluarga Pada video kali ini Desainnya Gede buat menyilang ya Biasanya kan Gede buat ruangan keluarga berada di bagian belakangnya Ini khusus untuk menjawab permintaan sobat kudang desain Yang sekali-sekali ingin area ruangan keluarganya Gak terlihat dari area ruangan tamunya Sekarang kita lihat yuk area ruangan keluarganya kak Nah ini adalah area ruangan keluarganya ya Gede mohon izin sebentar menjelaskan posisi ruangan yang lain Di tengah kamera itu adalah area ruangan tamu yang tadi Di belakang sofa itu adalah kamar tidur anak Sedangkan di sebelah kanan kamera di samping meja TV Itu adalah pintu akses samping untuk masuk ke dalam rumah ya Tanpa melewati area ruangan tamunya Kalau Gede putar kameranya kita berdiri dari arah pintu samping ya Tepat di bagian belakang dari ruangan keluarga akan ada area taman indoor Yang berdampingan di bagian belakangnya dengan area dapur dan ruangan makannya Di samping area dapur itu ada pintu untuk menuju ke kamar tidur utama di rumah kali ini ya kak Nah setelah Gede jelaskan posisi ruangan yang lain Sebelum kita lihat satu-satu Gede mau jelaskan konsep utama di desain rumah hari ini nih Yaitu pegambungan area ruangan yang ada di dalam Dengan area teras yang di depan Untuk menciptakan satu ruangan yang lebih besar Kalau kalian lihat di bagian samping sofa Itu ada bukaan pintu lipat Yang kalau dibuka hasilnya ruangannya akan jadi seperti ini nih kak Nah setelah dibuka pintu lipatnya Kalian langsung jadi punya area ruangan yang besar Untuk bikin acara di rumah nih Ini sih ceritanya Gede buat lagi mau ada acara buka puasa bersama di rumah ya Jadi kalian bisa gabungkan ruangan keluarga yang di dalam Area teras yang di depan Juga area ruangan tamu yang berada tepat di bagian samping dari terasnya Apalagi kak kalau area karpotnya tadi udah jadi diperbesar ya Jadi teman-teman yang dateng Motornya bisa parkir dengan aman di bagian halaman rumah kalian Nah sekarang Gede mau tambahkan 2 alternatif desain untuk bagian ruangan tamunya nih Bagi agenda sista yang tinggal di kota dan tidak terlalu penting ada ruangan tamu khusus Area ruangan tamunya bisa kalian ubah menjadi kamar tidur yang ketiga Dan satu alternatif lagi Untuk agenda sista yang merasa mungkin 2 kamar tidur udah cukup Area ruangan tamunya bisa diubah sebagai ruangan serba guna di bagian depan rumah ya Jadi masih bisa terima tamu dan juga bisa dijadikan sebagai area musholanya Nah nanti tinggal kalian tentukan sendiri ya Mana yang paling cocok dengan kebutuhan Nah sekarang kita lihat area kamar tidur anak yang ada di bagian belakang sofa ya Untuk area kamar tidur anaknya Gede buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 3 meter Untuk bukaan udaranya udah ada di bagian kaki ranjang yang mengarah ke bagian area taman indoor yang ada di bagian sampingnya Nah sekarang Gede mau ajak agenda sista untuk menuju ke bagian tengah dan belakang rumahnya Nah kita lihat dulu yuk area taman indornya kak Setelah kita melihat area kamar tidur anak Penyatuan, ruangan tamu, ruangan keluarga dan teras Sekarang Gede mau ajak agenda sista untuk menuju ke bagian tengah dan belakang rumahnya Tentu saja kita akan mulai lihat dulu dari area taman indoor yang tepat berada di bagian belakang dari ruangan keluarganya Sudah dilengkapi dengan bukaan kanopi geser di bagian atasnya Ini adalah area taman yang berada tepat di tengah rumahnya Area tamannya memiliki ukuran 3,5 x 2,5 meter Lengkap dengan pasangan dinding palimanan di bagian dindingnya Dan juga tentu saja ada area kolam ikannya Area kolam ikan yang dilengkapi dengan pancuran air ini Pasti akan memberikan suasana berbeda untuk ruangan keluarga yang ada di depannya Juga untuk area ruangan makan yang berada di bagian belakangnya Dari area taman yang ada di tengah Gede mau ajak kalian untuk melihat area dapur dan ruangan makan yang ada di belakangnya Lalu kita nanti lihat area kamar tidur utama Dan juga area kamar mandi Yang sesuai permintaan sobat gudang desain Gede letakkan agak jauh dari ruangan makan dan area dapurnya Kita lihat dapurnya dulu ya Untuk area dapurnya Gede buat dengan total ukuran 2,5 x 2,5 meter Bila dirasa dapurnya kurang besar Kalian bisa ambil sedikit area tanah yang dijadikan taman di bagian depannya ya Nah dari area dapur Kita bergerak menuju kamar tidur utama yuk Seperti tadi kita sudah lihat sama-sama Pintu untuk menuju ke kamar tidur utama Berada tepat di bagian samping dari area dapurnya nih Oh iya Gede punya solusi satu lagi Untuk pencahayaan ruangan kamar yang ada di pojok rumah nih Yuk kita lihat sama-sama ya Untuk area kamar tidur utamanya Gede buat dengan ukuran 3,5 x 2,5 meter Yang mana kalau kalian lihat Kamarnya cukup terang ya Padahal berada di pojok rumah loh Hal ini karena tepat di bagian atas dari kepala ranjang Gede berikan bukaan sunroof yang mengarah ke bagian atas rumahnya Jadi kalian punya satu jurus lagi nih Kalau punya ruangan yang ada di bagian pojok rumah Kalian bisa berikan bukaan sunroof ke bagian atasnya Agar bisa dapat tambahan cahaya Khususnya bagi kalian yang rumahnya dikepung oleh rumah orang lain Nah dari arah kamar tidur utamanya Kita akan berbelok ke kiri menuju ke area kamar mandinya Tepat di bagian depan kamar mandi Ada satu spot untuk meletakkan mesin cuci kalian ya Nah area kamar mandi di desain rumah kali ini Gede buat dengan total ukuran 1,5 x 1,5 meter Yang sudah di dalamnya dilengkapi dengan satu buah kloset duduk Bak mandi dan juga shower Gede bikin semua dia tuh ya Karena kadang ada yang suka pakai bak mandi Ada juga yang lebih suka pakai shower Nah setelah kita melihat area kamar mandinya Berarti keseluruhan desain rumah di atas lahan 6 x 15 Yang walaupun lahan yang terbatas Namun masih bisa tetap enak untuk mengadakan acara di rumah Terima kasih kalian sudah menonton sampai habis Jika berkenan kalau dirasa video ini bermanfaat Bantu like videonya Dan bantu bagikan ke teman-teman yang kiranya akan membutuhkan dena ini Terus dukung channel ini dengan klik subscribe Karena subscribe itu gratis kak Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya Supaya kalau Gede upload video baru Kalian yang akan pertama kali nonton videonya Akhir kata sekali lagi Mohon maaf ya kak pastinya Gede ada kekurangan Selamat menjalankan ibadah puasa Sampai ketemu lagi kak di rumah berikutnya Bye Terima kasih telah menonton